Ketua Bedang Kehormatan DPP-PDI Perjuangan Komaruddin Batubun menggeram terhadap aksi pencopotan baliho pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di sekitar Balai Desa Batubulan Kabupaten Gianyar, Bali. Pencopotan itu terjadi di sekitar area kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Komaruddin mengatakan Bali merupakan salah satu basis PDIP atau disebut Gandang Banteng. Dia meminta PDIP Bali untuk melakukan investigasi terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar Mahfud tersebut. Komaruddin menilai pencopotan baliho tersebut merupakan sebuah tindakan provokasi. Namun dia mengingatkan agar tak mengganggu Banteng. Adapun Jokowi melakukan kunjungan ke Bali diagendakan untuk meninjau secara langsung proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 3 Sukawati. Selain itu, Presiden juga diagendakan untuk meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Bulan, Kabupaten Giyanyar. Selanjutnya, Jokowi juga akan menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada para penerima manfaat yang digelir di Balai Budaya Batu Bulan, Kabupaten Giyanyar. Mengakhiri rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Presiden Jokowi akan membuka secara resmi World Health Power Congress 2023. Mengakhiri rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Presiden Jokowi akan membuka secara resmi World Health Power Congress 2023. Acara tersebut digelar di Bali Nusandua Convention Center, Kabupaten Badu. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!